Gubernur Jambi Al-Haris mengusulkan ke pemerintah pusat terkait peningkatan status bandara Jambi yang sebelumnya penerbangan domestik untuk bisa ditingkatkan menjadi bandara internasional. Hal tersebut menurut Gubernur Jambi Al-Haris perlu agar jama' haji dan umroh dari Jambi khususnya tidak lagi harus menunggu transit di bandara Jakarta untuk sampai ke Jeddah Arab Saudi. Gubernur Jambi Al-Haris mengusulkan agar bandara Sultan Taha Jambi bisa melayani penerbangan internasional khususnya untuk jama' haji dan umroh. Usai menggelar rapat pembahasan peningkatan status bandara bersama General Manager Angkasa Pura II, Kepala Imigrasi, Kepala Badang Karantina Jambi, Dinas Perhubungan, Beacukai, dan Pengelolaan Travel Umroh pada Kamis 16 November 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, sudah mengajukan ke pemerintah pusat dan tahap pertama yang diajukan adalah untuk kepentingan keberangkatan jama' haji dan umroh dari Jambi. Al-Haris menyebut selama ini jama' haji dan umroh harus melewatin transit terlebih dahulu, melalui bandara Hang Nadim Batam dan bandara Soekarno Hatta Jakarta. Kondisi itu menurut Al-Haris sangat melelahkan para jama' haji yang lansia, karena waktu transit juga cukup lama dan tentunya melelahkan para jama' haji. Nah, kita juga sudah mulai, banyak yang masuk aja luar Jambi, dari Malaysia, dari mana yang kuliah di Jambi hari ini. Ini pertanda bahwa Jambi sudah layak, sebetulnya hanya saja memang runway kita masih belum cukup ya, masih perlu penambahan norbaik itu. Meski kita sudah pernah lakukan pemerintah penghubungan, kalau ini kita lanjutkan mulai, tapi ada underpass juga kita bangun. Nah, kita harap ke depan. Sementara berdasarkan keterangan angkasa Pura II, panjang landasan pacu atau runway Bandara Jambi saat ini sepanjang 2.600 meter, dan perlu penambahan 400 meter lagi. Namun dengan kondisi panjang runway saat ini, pesawat jenis Airbus A320 dan Boeing 737 sudah bisa landing dan take-off di Bandara Jambi. Sekarang pun saya bilang, itu bisa internasional, cuman untuk pesawat besarnya belum bisa. idealnya lebih bagus lagi memang kalau menambah 400 meter. Nah, 400 meter itu 330 yang maupun travel safe, yang penumpangnya 400an itu bisa direct dari sini. Itu lebih mudah lagi. Artinya, tidak perlu reviewing lagi di India dan seterusnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.